Apakah kita akan melihat team fight di area turtle? Terlalu banyak pertanyaan untuk di match terakhir kita, match menutup dengan best of 3 series antara RRQ vs Dewa dan ini dia tidak terpurify, semua flicker dan bahkan ada sprint dari Eritel agar memicu pasif yang lebih sering untuk digunakan dan untuk emblemnya, kita tidak melihat sama sekali basic command emblem so, damage akan jadi kata kunci untuk game pertama kita Yes, apakah upper breaker akan diamankan RRQ? atau Dewa menjadi wujud kematian atas upper bracket RRQ So, kita akan menuju ke arah Lain of Down Yap, ini dia game yang pertama Sudah dimulai, dimana? Awal dari RRQ untuk bisa mendapatkan lagi kesempatan menuju upper bracket dan Dewa dengan misinya menggagalkan itu semua Ya, sebenarnya tapi lihat matchmen yang mantap dari Saku dibalaskan dengan pergerakan dari Naomi tapi nampaknya dibalik itu semua para pasukan dari, oke Ngomongin ke arah Tartle, kita bakal melihat dimana Lanaya kembali akan coba nge-cade ke arah Tartle ini dari versi Mungkin kita melihat dari kemarin Lanaya juga power dengan retribusinya Bahkan dalam under condition kalipun Lemon yang menarik ke arah sosok Tartle ini agak cukup jarang Dan bahkan dia ngebuka dua positioning atas para pemain dari RRQ Memaksa Lemon menggunakan black shoes-nya Bukan jawaban dan masih ditahan oleh sosok dari seorang Lemon Di balik itu semua Mereka masih melihat dimana Dewa United eSports mendapatkan informasi no black shoes for this time Dan pakai Lanaya di pasaran besar dengan Dixon Agak menjadi sebuah jawaban Demasi yang sangat besar Bisa menunjukkan banget Tapi lihat Tyrant First Ball didapatkan Atas lanaya dan dipotong oleh Tyrant Rating sans rum dikeluarkan dan masih ada Sosok dari quicksand guard DJ Khali, Town of War, still survive dan membuat versi Mendapatkan Tartle Memory Kali ini membuat para pasukan dari Dewa United Berada di dalam keuntungan Astral Echo mendeteksi Tyrant bersama dengan Sosok Lemon Tyrant terperangkap Masih ada black shoes dan nanciman yang matap Tyrant hilang di depan sana Kali ini versi tidak memiliki keuntungan Untuk dari segi zoning out Dan bahkan nampaknya versi Harus kehilangan Tartle yang di tangan Lanaya Dewa United berhasil mengusir sang raja Berhasil menginvasi ke arah Tartle dan Lanaya Ternyata masih mau lebih Oke mereka Dewa Kalian kemana anak Dewa Kingdom mendominasi dari audience prediction Dimana anak Dewa Jadi buat kalian jangan lupa untuk ke sosial media dari MPL Langsung voting untuk para anak Dewa di saat-saat Oke dan sekarang Asal Echo terdeteksi Naomi melakukan defensive Macamannya matap Oke Sako bakal menangkap Naomi Bakal menjadi pulang-pulangan warga Super Rauh Sobriade Di arah Top Line lagi-lagi berhasil mendapatkan keunggulan atas Skylar Bisa bertemburikan sedikit restriusion Dari Versiqar mundur ke arah belakang Dan bahkan di arah Cold Lane Dewa United Mendominasi penuh Atas Sobriade Skylar Dan Versiq Kali ini kehilangan Parto Buff Dua kali Dua kali dengan level yang sama Retribution from Lanaya Oke Tapi sebenarnya Versiq lebih unggul dari segi point levelnya Iya Karena untuk setup yang tadi Setup yang Tartal pertama Dia dapetin point kill dan dua assist Jadi sekarang Jatohnya Tinggal mau atau enggak Maksain kontes di arah Tartal Tapi Tartal kali ini mereka bakal coba buga Menuju ke arah Sako Menjadi point kill utama Tapi nampak ini disana masih bisa beli Dan Dairon Menutup tiga Di arah belakang Langsung dapakas super rawat Ini bencana Double kill didapetkan oleh Arakyo Dan bahkan Versiq To die To deep Double kill Tersisa case Dibiarkan Mendapatkan positioning Zoning out terjadi Dan roar Dari pria misterius Membuat triple kill untuk Terence And wipe out For Arakyo Sudah bisa diselamatkan Shanto didapetkan super rawat Apakah akan terjadi retribution Fredrik Berhasil mendapatkan Toto keluar Wombokomu juga boleh berhasil Pundur kera belakang Sekali menelamatkan dirinya Tapi Naomi Akan mendirik korban Tiga point kill Plus satu lord Lanaya Save the day for Dewa United Wow Yang dia lawan saat ini adalah Top 2 kelas men What? Sako Again and again Masingannya mantap Mencoba di following Apa Setup Memori Penalty zone dari Ixon Membuat Arakyo Gak puja deliver Dan master recall Dari case Menutup versi Tertakedown di depan Basenya sendiri Oke Wad dan juga rekan-rekannya Wad dan juga Dewa United Mereka bekerja sama Begitu baik Tapi Sako Udah wajib Dan patut Untuk selalu dilihat Bagaimana pergerakannya Oh oh Demon nampaknya gak bisa Menghentikan pergerakan Dari Dewa United Lanaya Masih dicobot Mendapatkan Tyron Lemon menghentikan Semua pergerakan Minions Tapi A press war For nothing Gak ada yang bisa didapatkan Tapi tidak apa-apa Tom Lee Lihat gerogotan Semua Minions Berhasil menaklukan Inner Turret Dari Arakyo Tersisa Hanya dua Turret Sebelum mereka Ompong melompong Waduh ini pergerakan Dari Sako ini loh Bagaimana cara Di belakang sana Masih ada console game Dan Lemon Blackshirt yang gagal Didapatkan Dixron Di balik kekadannya Tyron Mencoba melawan semua Sony Gaunt Skylar Menunjukkan Lanaya Dan bahkan Tadalah Lanaya Yang mau tidak mau Tidak harus mendukarkan belakang Dan Awad Berasa menutup Dominasi dari Tyron Super Awad Sopriyadi Masih punya flaker Positioning yang sangat bagus Bahkan Dewa United Memukul Mondor Arakyo Penggul Dari Dewa Mereka mencari Permainan flanking Dengan ultimate Dari Novaria Dua flanker Harus diwaspadai Sina panggilan Udah ada trapping Dilakukan oleh Lemon Di area tengah Sementara sekarang Kalau kita lihat Dari minimum Ada satu garis lurus Dari Arakyo Dimana mereka juga harus Menjaga jarak Tapi Tyron Flickernya ada Akan teroutplay Pemain pemain dari Dewa United Karena sekarang Dixon pun udah Serap posisi Informasi terdeteksi 9-1-1 call case Mencoba untuk mencari Dimana keberadaan Dari Viren Tapi Versick Gagal ditangkap Masih ini telah keluar Serupa terakhir Apakah Versick mampu Mendapatkan Solstor dari retributionnya Meran berasal Take off Retribution Zoning al terjadi Pas hero win on day turn Tom seberawat Dia beli ke kanan belakang Membakan skylar Freehead Raur dari Bria Misterius Memporan-poran Dakan Deo United Mundur ke arah belakang Versick masih mau lebih Lemon Red Fleckhardt Hampir menutup Dixon Tapi Dixon feel strong Lanaya Membuat Seorang Naomi Dan juga Versick bertahan Di depan sana Mereka masih mau lebih Mereka ingin membuat Lord ini akan sia-sia Hilang begitu saja Immortality nya Naomi Membuat sedikit Point kill Dan bahkan Versick Juga menjadi sebuah korban Tidak bisa dilindungi Demir dari Tonepat Memory Soperawat Soperiadi Membuat Sosok Versick Lupa ingatan Untuk pulang disana Over extend Karena terlalu lama Mereka di arah tersebut Mereka tidak dapat Keuntungan loh Dan pemanfaatan minionnya Watt tau Gimana caranya bikin Deket banget Untuk beberapa player Ke arah trapping Yang diciptakan oleh player lain Akan seperti apa Sementara di bagian atas Ada 3 player Versus 4 Oke Menangkap sosok dari Lanaya Di depan sana Langsung ada gaming Fossil gaming Dan bahkan Seterus bisa Menjadi 2 timas Pada pas Memorinya Masih ditaruhin Obnejar Soperawat Sopriani Masih bertahan Tapi Shatown terjadi Disana Versick Kehilangan Immortal Tapi dipalik itu semua Para pasukan naraju Berhasil Di Shatown Skylar Dan Chase Akhirnya terdeteksi Dan Versick Menangkap sosok dari Looking for wipe house Ini bencana Lihatnya Masa Dua gerobah Bersama Minion Mulai masuk Tercita Sako Serah diri Animortal Tidak menjawab itu semua Dewa United Mereka kilat Tempon Mereka termakan Trapping Aran Go Take the game Wow Trapping yang diciptakan Terlebih dahulu Oleh Dewa United Ternyata Menjadi sebuah trap Untuk mereka sendiri Miss target Itulah yang terjadi Wattnya ke kiri Sakonya ke kanan Diren yang di blodihan Sepertinya bukan menjadi target utama Karena Skylernya bebas Dengan Leo Dan Iritel Yang berlarian Yang kemungkinan besar Akan di jawaban dari RRQ Ketika set up Di arah Teamfight Objektif Alright Tapi ingat Dewa Kali ini cuma punya Satu kesempatan Untuk membawa ke game Yang ketiga Karena kalau tidak Sang Raja Lagi-lagi akan Mengamankan Upper bracketnya So MPL Arena Kita tabung tangannya Let's go Go to the land Of town Oke Dan itulah dia Bergemurung Wipe out Ada di menit yang ketujuh Untuk sekarang Dewa Ini di esports Di game yang kedua Mencoba untuk bermain Lebih proaktif Dan bahkan Dixon Yang lead Gameplay tersebut Tapi what Oke Udah terlihat Ada Purify Yang memang digunakan Tapi Daomi Pagai satu hit terakhirnya Masuk sudah Kedalam tubuh awan Masih ada Thread kill disana Dengan Black Dragon Transformation Tapi setengah darah Bapulung Oke Itu dia Meledak sudah Ada Mysticosh Yang dikeluarkan Tapi Lana Yang masih berhasil Untuk kaburnya tersebut Hanya saja Desiment Tadi masuk Tapi Diren Di tempat yang berbeda Berhasil Langsung Ditumbangkan Wah Sebuah trade Yang menurutku Masih oke Karena mendapatkan Satu point kill Tapi Semua pemain Oke Hampir saja ya Satu setupnya tadi Yang udah emang Bener-bener dibangun Oleh Aragi Namun Sekarang masih-masih Dibagangkan Tapi Desimetnya loh Alright Paling itu semua Desimet Is real Oke Mereka akan melalui Setup kembali Tapi tadi yang pertama Setupnya udah kelihatan ya Bagaimana dari Aragi Itu begitu owning loh bro Belum lagi pergerakan Dilemon yang gak bisa didapatkan Nah Diren Langsung Black Dragon Transport Oke Lihat Wild Dragon Nya kali ini Gagal Tampak Di balik itu semua Lanaya Seko Bertartel yang sangat manis Membuat Dewa United Is for kembali Dengan adanya Kekuatan yang sangat maksimal Case Kekiran kera belakang Menutup dari Naomi Dan juga Tiret Lanaya Akan lebih perkasa Kalau dia berhasil melakukan Invasi terhadap Purple yang dimiliki Dari RRQ Lihat di depan sana Kiss Bisa aja di tangan Dewa lagi Gagal oleh Super Tartelnya Dan hanya menyisakan Dixon Gagal bisa bertahan Lebih lama lagi Keklan Spree Didapatkan oleh Sosok dari Case Lord akan jadi Malam Oh Lemon Tertakedown Lemon dipakai dengan Satisan Desimet menukarnya Dengan adanya Sosok Saku Yang tidak cukup worth it Romer ditukar dengan Midlaner Walaupun Di pertukaran Bagian depan Ada map yang terbuka Ada informasi Yang bisa diambil Harusnya Dewa sekarang Masih dalam posisi Yang cukup aman Tapi RRQ Mau gak mau Dairon harus bekerja X-R Oh my god I don't know it Melmi Berhasil mendapatkan Shutdown Atas Case Lihat meka kill Didapatkan Terlapas Dan Dewa Is for Mereka mencoba Untuk melakukan Sedikit buying time RRQ Ternyata Elemen surprisenya Masih menjadi Sebuah jawaban Dan kali ini Case Yang menopang Seluruh vision Dari Dewa United Harus terganyang Ini Dalam beberapa second lagi Mereka juga harus menunggu Perhaka hadiran dari Case Tapi Sekalinya Case hadir Dia pun punya jarak Yang sangat jauh Tetap saja Mereka akan menjadi Sebuah hal yang Sasuli untuk ditaklukkan Oh oh Ya harus ada jawaban juga Si atas Dixon Karena balik lagi Dixonnya sangat tebal Di depan Ice Queen 1 Yang akan memperlambat Gerakan dari RRQ Dan itu akan sangat Merepotkan Bagi Naomi dan Versic Sebagai frontliner Oh Skylar Untuk mundur Benar-benar gak bisa Dipendung lagi Early damage Dari Dewa United Frontlinernya Bahkan Versic Bakal hilang Begitu saja Caton pun tercari Lemon Mystic Kame-kame hanya Gak berhasil mendapatkan Apapun Dewa United Too Strong Oke Tapi Dairon malah Ketahuan pula Positioningnya Di area tersebut Dixon Menjadi abang-abangan Pemegang dari Area River Ini gak bakal Ada yang bisa Megangin Dixonnya Serius Karena lagi-lagi Naomi Dixon Dixon gak bisa Bener-bener Di back ke depan Antara masuk Ada di The United Mereka terlalu dalam Dixon Lansi Zanisi Dan bahkan Soperawan Sopriani Memberikan Demes yang besar Lihat Speedy Light Drill DJ Awat Cikiju Cikiju Memberikan Demes Atas Versic Dan langsung Tanggelam Di dalam tanah 6 detik Menggunakan Magic Sentry Ini masalahnya RRQ Duel Tracker Teradam Surah Zairan Hilang Dilenyapkan dengan Satisala Soperawan Sopriani Naomi mencoba Untuk terperangkat Naseh menambahkan Satu Sako Free hit dari Skylar A press port for nothing Immortality Baca Adikhan Terperangkat di depan sana Tapi masih coba Dia pertahankan Dan hilang begitu saja Dikson akhirnya Tumbang Pertukaran Sato Untuk dua Para pasukan dari Dewan Pertukarannya worth it Tinggal gimana caranya Walaupun Dengan satu korban lagi Dari RRQ Mereka bisa mendapatkan Tread kill yang lebih imbang Atau bahkan lebih untung Alright Amiga mehanya Terlalu sakit Terlalu tajam Duel Dragon nya diimute Kami Tyrant Menuju karena Backlight Langsung menuju karena Case Menjadi pilihan utama Beli ketua di keluarga Lanai terperangkan Tapi Sato Menjadi poin utama Dan bakal Tyrant Still survive Masih bertahan Dan tidak bisa terlalu lama Super Awat Benar-benar Tidak bisa dipendung Damagenya Walaupun Lock di tangan Dari Dewan Native kali ini Har RRQ Mereka masih punya High Ground Defensive Tapi Sato Tidak akan ada Untuk melakukan pick over Dan membuka vision Untuk suara Super Awat Wow Tidak bisa dipendungkan Dan langsung ada Mystic Gas Di depan sana Bahkan oleh Dewa adalah Mendapatkan 2 Bestar Red Karena mereka mau push dari segala lini Oh 2 Bestar Red Jawabannya Dan Lord ini Dan Lord ini akan bergerak menuju Karam Midlane Bersama dengan Top Lane juga Dan Bottom Lane Sepertinya akan Terhalang 1 minion terlebih dahulu All right Astraliko terdeteksi Skylar Para pasukan dari Dewan Native Mereka mendatangkan Kureter Red Soul Blade Dan itu bisa telah dikeluarkan Pendunggara belakang Last on the round Dan pilihan Mysterious Untuk defensif Kami dari Dairon Tidak mau ngeluarin Blade of Ultrasom Terlalu terburu-buru Instant terhadap Plot adalah Jawaban Dan Case Di belakang sana Dia harus memberikan Poking damage Sampai target utamanya Diselesaikan Kalau enggak Mereka gak akan Teamfight harusnya Minion mulai bergerak Masih ada Fersik Awat pun Hanya bisa memberikan Phantom Steve Tapi dua wave-nya Udah mulai masuk Fersiksa keras Mau Masih ada immortality Kevin Crossbow Untuk melakukan clear minion Ternyata masih belum Menjadi sebuah jawaban Dan di depan sana Mereka mengandalkan Lemon Sebagai high ground Defender mereka Dan RRQ Masih bertahan Walaupun Tiga wave minion Mendorong sejarah paksa Oke Kan base-nya Ini harusnya Membuat RRQ Makin menipiskan Harapan mereka Di game kedua Astraliko teradibuka Sekalian menukar belakang Langsung ada Demisnya sangat pesat Diberikan Dan mistik Gas Pecah botol pengusir Dewa United Dan Tyrant Toding out Terjadi Gas lagi Nampak seberawat Imortalisinya pecah Gak bisa diberikan Dan bahkan Base-nya terbuka Dewa United Memaksa ke game Yang ketiga Begin Dewa United Membuat harapan Diberikan upper bracket Untuk RRQ Market Menipis Wow Again Dewa Memberikan permainan terbaik mereka Memberikan sebuah challenge baru lagi Untuk RRQ Tidak bisa dengan sangat gampangnya Ingin mendapatkan upper bracket Game terakhir Dari MPL Indonesia Season ke-12 Game ketiga Gak ada kesempatan lagi Untuk ke-12 tim Untuk melaju Karena ini Benar-benar penentuan Upper bracket Untuk RRQ Atau Dewa Yang berhasil menarik Sang Raja ke bawah So MPL Arena Berikan tabung tangan kalian Let's go Itu dia Suara Tepuk tangan terakhir Di match yang terakhir Tapi barusan ada serangan lagi Di bagian bawah Ada retribution yang di-pop out Sama Lanaya Jatuhnya Versik bakal Coba buat ngelakuin invasi Di arah early game Tapi dibatalkan Karena Case dan Dixon juga hadir Sehingga Versik Early engage-nya Dibatalkan Dia akan mendapatkan Dua peran penting Dari romer dan junglernya Yap Itu dia Tartal sudah nongol di bawah Tartal sudah memanggil Kesempatan Tapi sekarang Sako Oke Sako akan di-popking Membuat Sako tidak berada Di level 4 Hampir tertekan Tapi masih belum cukup Dan langsung ada Dairon di arah belakang sana Melakukan zoning Mencari di mana Case berada Hantaman berada tumpul Tapi nampaknya masih belum cukup Fokus ke arah Soalnya Lanaya Masih ada Soalnya Terbakan retribution Provencing Masih menangkap Lanaya Tunggu-tunggu dihajat Dan bahkan terserap Darahnya oleh Soalnya Dairon Ternyata Kombo Demon Kali ini Benar-benar menjadi Iblis yang menakuskan Untuk Dewa United Wow itu dia Hal yang sangat menakutkan Untuk satu Assassin Di early game seperti ini Ya early game yang begitu Flawless Ada Black Dragon Transform juga Dan bahkan Lanaya Dengan Phantom Execution Terlalu terburu-buru Untuk melakukan sebuah set up Namun Versic Ini dia Permainan Offensive Tapi Versic di sana Gak bisa diselamatkan oleh Lemon No hard guard Dan hampir sakaran Dalam mouth One charge Untuk defensif Dairon Fasten everybody Nampaknya masih belum cukup Dan bahkan Dairon Masih ada hotbar Fixed One last hit Tidak bisa diamankan Gak ada pasif Ketrigger Dan Versic Bersama dengan Dairon Menjadi keuntungan Yang bisa diselamatkan Dewa Atas kegagalan Dari Aaron Hartle tadi Oke Dua player ternyata Yang memang harus Dibayar secara cepat Oleh pemain Narar Q Dan ini membuat Keuntungannya Tetap aja ke Dewa lagi Bro Dewa lagi Lagi dan lagi Dewa dengan Pundi-pundi point kill Mereka dan Lanaya Ingin melakukan sebuah Invasi balasan Seperti dengan Retribution yang ready juga Oh Versic Gagal mendapatkan Parpo buff Dan ingat Satu Sosok Parpo buff Itu sangat Dibutuhkan Oleh Dari Baksia Ketika dia Menjadi jungler Dan lagi Papulung Menjadi the one and only Terhadap Dewa United Tapi ingat Gara-gara Papulung sendirian Tadi Dan itu dia Strong prediction Ketika sendirian Ya memang Biasanya seperti itu Dan bakal kita lihat Disini RRQ Poking damage Terus terjadi Dan bakal di R bottom lane Dixon Dipaksa last insanity nya Hanya sebentar Karena Dixon Harus selesai Dari Vyagar Amurnya Di balik kita semua Untung tidak ada trigger flicker Yang dikeluarkan Dixon Karena itu cukup berbahaya Ketika Tartal akan muncul Dua orang loh Tadi di bagian bawah Emang harus dihadapi Tapi inilah Dixon dengan penggunaan Daya Xbox nya Xbox kayaknya Udah kayak punya dua nyawa Emang bisa menyelamatkan dia Secara langsung Ya tapi untuk sekarang Tartal nya bakal disetup duluan Sama temen-temen dari RRQ Dan bahkan ada Black Dragon Transform yang sedang di pop up Oke menuju ke arah Lanaya Lagi yang menjadi pilihan luta Menapain 3-5 Ketika Tidak pasaran Lanaya Subang Dan tersebut yang didapatkan Tanpa ada kontes sama sekali Dan Dixon Bagaimana dipegangi kakeknya Masih ada flicker dan diikat oleh seorang Lemon Cutting dari Naomi Dan bahkan Case gak bisa selamat Akhirnya Wat harus turun di kondong Menurutkan damage yang besar Sama Rho Subriani versus everybody Gak bakal jokok Double kill Looking for triple kill Dan Tire Menurutkan 4 point kill Atas Tartal Dan lihat ketika permainan tidak terfokus terhadap Skylar Ini menjadi jawaban Dairon Akhirnya 4 point kill dan Lanaya Harus kehilangan orange buffnya Mundur ke arah belakang Versi kretribusi untuk mundur Tidak cukup tapi Lemon is coming up Jadi pilihan utama dengan adanya sosok dari Dairon Yang terlihat sangat jelas Naomi bersama dengan Skylar Stand by on position Lanaya Kali ini gagal didapatkan Karena sakut tidak berhasil mengeluarkan Wall charge untuk Skylar Dan trade-nya tadi di top lane juga Skylar Dapetin satu target Jadi untuk Kita berjalan sampai hari ini Permainan yang luar biasa Terdapat Dikulangkan Precipitas Dikulangkan Skylar Membuat Awat mengeluarkan flickernya Bunur ke arah belakang ditutup Versi tidak ada lagi kali ini Flicker dan Petri Baik kembi Awat menjadi Tombol utama Semua mata tertuju ke arah Awat Lihat Lanaya Memaksimalkan dengan adanya Sebuah wave di arah top lane Tapi RRQ cuma ada satu aja Super Awat Supriyadi Waduh ini mereka udah cukup berani ya Prof ya Lo tetap bisa memainkan landing jauhnya Dan itu adalah land slot loh Ya balik lagi Ini kuat ngejer level loh Dari versi yang udah level 12 Mau gak mau Lanaya Harus mainin dua wave minionnya Dan lihat Lord yang begitu cepat Lord yang begitu kuat Langsung tersungkur Di hadapan RRQ Dan di menit yang ke-9 kali ini Dengan teamfight barusan Kayaknya Wad perlu PR PR tersebut adalah Wind of Nature Ya Wind of Nature sekalipun Di tangan Awat Yang masih belum jadi Dia gak punya space farming Untuk item sekarang Profesor silahkan Ini masih jauh banget Dari Wind of Nature Tapi secepat mungkin harus dijadikan Karena dari tadi RRQ Entah Dairon Entah Naomi Versik Atau Skylar Semua matanya tertuju ke Awat Dan bahkan Kita tidak melihat adanya backliner Dari RRQ Semuanya frontliner Termasuk Leemon Ketika nanti tiba-tiba dia Masuk dengan hardguardnya Dan kita tahu sendiri Versik yang begitu kuat Dengan baksianya Sudah pasti akan menabrak Lini belakang dari Dewa Oh Versik Seperti biasa Mencobot melakukan Zoninho Tapi jangan lupa Versik itu selalu offside Dan mungkin itu bisa jadi jawaban Untuk Dewa Sering kita lihat Versik selalu offside Ketika on in condition Oke Dan itu mungkin bisa menjadi Sebuah celah untuk Dewa United Kalau memang Versik masuk terlalu dalam Dan dia bisa membawa satu orang loh Ketika dia masuk ke dalam situ Oke dan ini Bisa boleh mon Ini juga dari Dewa sendiri ya Mereka pun harus memikirkan Bagaimana Sako untuk nanti Membuat momen Karena ini penting banget Untuk mereka Oke Sako Wall charge nya Bisa menjadi sebuah jawaban Tapi depan sana Scalar Kepokin damage dengan sangat sakit Versik memberikan sedikit Pressure Tidak bisa ditanggulangi Lock di arah tall plane Tapi para pasukan dari RRQ Mereka mencobot melakukan sedikit Kepokin damage Astral Eco Mendeteksi di arah belakang Tapi dengan adanya Detektor yang terbuka Mereka kita lihat Tidak akan bermain Karena backline RRQ Selalu bermain front to back Untuk game ketiga kali ini Ya bermain sangat sabar Dengan satu lor pertama Mereka sudah dapat keuntungan Di atas Sudah cukup Oh my god Lairan kali ini setelah take off Running out akan coba terjadi Fokus karena base Terus menjadi pilar utama Tapi depan sana Nixon Lasting sanity For defense Dan Tarko Waduh Terus menjadi pilar utama Kepokin kebelakang Kepokin kebelakang Kepokin kebelakang Dan tetap dengan Beberapa season kebelakang Upper bracket Milik RRQ Bersama dengan Onyx Ketika seperawat bersinar Di game kedua Ternyata itu sebuah jawaban Awat The most wanted person Kali ini Benar-benar diganyang Oleh Lima orang RRQ No counter Awat Cuma awat Target utamanya Profesor Dari season yang ke delapan Mungkin sampai season Kali ini Season ke dua belas RRQ Hadir selalu Di upper bracket Bersama dengan Onyx Tapi Dewa Tentunya dengan match kali ini Juga memastikan diri Menuju kebobok playoff Yap